Terima kasih. 5 menit ya, Brother. I love you full. Naikkan dikit kali Alwi-nya. Oke, bos, udah nelponin. Undurin dikit. Nah, naik lagi. Biar rata. Sip. Sudah? Bang Kossan, gimana nih melihat sekarang Alwi menjadi trending Bang Kossan? Mudah-mudahan Alwi tetap bisa menjadi warna baru industri di Indonesia. Artinya industri hiburan, Alwi dan Nisa. Nah, dan disini jujur aja saya punya tanggung jawab yang lebih ekstra ya. Karena kita lagi mengolah atau mengelola anak yang di bawah umur. Jadi agak hati-hati juga dalam pemilihan berita dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk collab-collab sendiri itu seperti apa Bang Kossan? Karena kan sering banget nih Alwi sama Nisa ini collab sama yang lain gitu. Itu adalah salah satu dari programku untuk berpromosi sih. Jadi kan sekarang memang jamannya kan digital ya. Ada YouTube dan lain-lain. Kebetulan teman-teman yang kita ajakin collab itu juga seneng dengan Alwi dan Nisa. Jadi mudah-mudahan aja sinergi ini menjadi sinergi yang sangat baik buat Alwi. Dan bisa mengamini atau aminnya itu bisa diamini oleh Tuhan untuk menjadi artis yang besar. Alwi, katanya demen sama Amanda Manopo nih Alwi. Gimana kemarin? Amanda Manopo? Amanda Manopo? Pacarnya Om Billy. Yang pacarnya Om Billy. Pacarnya Om Billy. Mermit. 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 Siapa namanya itu? Ariel. Ariel. Gimana itu? Kenapa suka sama Ariel itu? Karena suka nantesnya dari Alwi. Cantik? Seneng gak ketemu langsung? Iya. Seneng ketemu langsung. Gimana? Dibelikan apa sama dia? Ada gak dibelikan sesuatu gitu sama pemeran mermaid itu Alwi? Oh, hari Rabu rencananya mau ke rumah Billy. Oh, kerubah Billy. Untuk oleh Youtube dan Billy udah pro. Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Karena Billy juga kan temen baik juga ya. Datang sama saya. Jadi kemarin bilang, yuk sama-sama support. Saat lagian, Billy-nya seneng. Sama si Alwi. Dan juga itu bisa dibilang satu jalan yang mulus ya. Buat Alwi dan juga Nisa. Ya biar bisa semakin mengembangkan sayap lagi di industri hiburan. Nah ya, Nisa sendiri ketemu Mami DP kan? Kalau gak salah ya? Nah, itu gimana tuh Nisa ketemu dengan Mami DP sendiri? Ya seneng sih ya. Bisa diajarin cara kita menyikapi semua orang. Terus Nisa juga dikasih dalam mulut untuk cara bernyanyi. Terus Mami DP juga habis belanjain Nisa. Kayaknya semua baik bang ya? Apa jenisnya? Belanja baju, sepatu, makanya keperluan nyanyi. Keperluan nyanyi ya? Iya. Oke teman-teman, udah dulu ya? Gimana perasaan nih Alwi duet sama Om Judika? Nah. Alwi duet sama Om Judika gimana? Senang. Senangnya gimana Alwi? Senang bangga. Bangga? Ngefans dengan Om Judika juga? Iya. Senangnya Alwi mau nyanyi ikut atau mau nyanyi Alwi? Alwi sama Judika, oh ya. Alwi sama Judika itu bukan dibuatkan projek, tapi Nisa dengan single sendiri, judulnya lagu untuk ibu. Yang Alwi juga lagu sendiri, judulnya Aisyah, sahabat yang hilang. Jadi mereka bukan projek, tetapi single juga. Jadi masing-masing projek sendiri. Nah itu lagunya dibuatkan loh lah. Ya lagunya sendiri yang mau. Bapak sana yang mau. Alwi pengennya duet sama siapa lagi nih yang belum kesampean? Eh, Rita Sugianto. Oh Rita Sugianto. Kenapa Alwi dengan Bunda Rita Alwi? Karena suara nih Pak Alwi. Gimana Alwi? Kenapa mau duet dengan Bunda Rita? Kenapa? Karena serenya bagus yang gue sih. Alwi sebenarnya mau nyanyi pokok atau mau nyanyi dangdut sih Alwi? Dua-duanya. Nah bang posan mengarahkan kemana? Oh ya tentunya saya support ya. Support 100% bahkan. Jadi, saya cuma menjembatani. Alwi lagi pengen sama siapa. Kemarin kan pengen sama si A, si B, si C, teman-teman semuanya. Ya saya memfasilitasi dan menjembatani biar semuanya kesampean. Nah ini, dia ini kepengen banget memang sama Bunda Rita Sugianto. Jadi, aku lagi mencoba biar Bunda Rita Sugianto mau bertemu dengan Alwi. Tapi sejauh ini gimana komunikasi dengan Bunda Rita? Belum sih. Belum komunikasi karena jadwalnya Alwi dan Nisa kan lagi padat banget juga ya. Jadi, kayak belum bisa untuk connect lagi ya. Apa sih buat takat anak-anak di luar daerah ini gimana Pak? Ya appreciate banget. Luar biasa. Karena memang jujur aja, saya sendiri merasa punya tantangan baru gitu. Wah kalau kemarin kita biasa ngorbit-ngorbitin artis yang udah pada di atas umur. Nah sekarang, saya kebetulan dikasih untuk dapat kesempatan mengorbitkan anak-anak. Itu buat saya sih tantangan baru ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan buat seluruh anak Indonesia punya harapan besar. Nggak cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa berkarya sejak dini. Terima kasih telah menonton!